dia belum ada lampu di bagian tombolnya nah maka itu kita upgrade tombolnya ini menggunakan tombol saklar spion yang Civic Turbo dimana Civic Turbo itu dia sudah ada lampu di bagian tombolnya selamat menikmati oke guys sekarang kita udah berada di destinasi selanjutnya yaitu Tegal nah sekarang kita tikumnya itu di SPBU exit tol Tegal nah ini sebenarnya customer lama guys ini customer lama kita yang dulu pernah delivery order juga dan ikut Jabalom tahun 2020 sekarang order lagi repeat order lagi disini kita mau pasangin klakson upgrade tombol spion dan pemasangan pulet kabin nah ini lagi dicari barang-barangnya tapi aman kok nyarinya kita udah tandain semua nomor 1 sampe nomor skensien udah ditandain tuh omnya tuh om bayu oke guys kita lagi buka bumper tuh di depan nanti kita update lagi hasil jadinya selamat menikmati oke guys jadi ini udah selesai projectnya nah jadi untuk klakson sebelumnya omnya sebenarnya udah upgrade juga ya jadi bukan pakai yang ori jadi omnya udah pernah upgrade juga ke mereknya Bos nah tapi Bos ini tuh dia pakai relay sedangkan customer saya ini gak mau relaynya terlalu banyak karena ini kan udah pakai headlamp yang upgrade headlamp upgrade ini udah pakai relay terus ditambah lagi relay ini jadi penuh di bagian dekat akinya itu berantakan kabel-kabel nah akhirnya ini dicopot diganti dengan klakson yang kita punya yang tanpa relay dan ini udah selesai di upgrade ini mereknya Bos oke kita coba suara klaksonnya semoga di video kedengeran ya nah kurang lebih seperti itu suaranya guys nah setelah itu ada project di bagian interior langsungnya kita ke bagian interior yuk oke project selanjutnya di bagian interior yaitu kita menggantikan ini saklar spion yang standar ini sebenarnya omnya kan tipe E cuma udah di upgrade spionnya pakai yang RS jadi udah pakai retract tetapi disini dia belum lampu guys dia belum ada lampu di bagian tombolnya nah maka itu kita upgrade tombolnya ini menggunakan tombol saklar spion yang Civic Turbo dimana Civic Turbo itu dia sudah ada lampu di bagian tombolnya selain ini kita juga menggantikan ini nih sebenarnya omnya juga udah upgrade cuma katanya gak suka dengan model yang kayak gini nih katanya berantakan kelihatan kabel-kabelnya jadi memang omnya ini pengen yang simple-simple aja nah kita kasih yang plug and ply jadi bener-bener bagus gitu guys jadi project kita di Tegal cuma ini kita lanjut ke destinasi selanjutnya tapi sebelum itu kita coba ngobrol-ngobrol dengan om Bayu oke sekarang kita udah bersama dengan customer lama nih om Bayu repeat order om ya nah kita ketemuan di SPBU yang sama juga tapi waktu itu bukan di tour Jabal om ya emang khusus delivery service biasa aja nah ini sekarang pengen di upgrade saklar spionnya terus klaksonnya sama lampu kabin itu kenapa tuh om Bayu kalau boleh tahu sebenarnya udah di upgrade semua cuman yang klaksonnya bermasalah relay terus yang kalau tombol yang spion biar ada lampunya kalau yang lampu pelafon itu udah diganti cuman kayak ada variasi ini kebanyakan kabel-kabelnya gitu jadi makanya lebih rapi aja sih jadi emang sebenarnya ini upgrade kayak gini pengen rapi aja om ya biar lebih enak dilihat lah gitu untuk spion juga sebenarnya om ya udah upgrade om ya pake yang RS cuman tombolnya belum jadi diganti lah dengan NCV turbo oke gitu aja om ya terima kasih banyak om udah akhirnya order ulang lagi dan ini ada merchandise sedikit dari kami nah ini merchandise om ya ya semoga suka lah tahun lalu kan gak ada sekarang lebih maju nih kayaknya lebih meriah kayaknya ada kaos ada stiker dan lain-lain lah gitu oke om saya lanjut om ya ke project selanjutnya nanti bagi teman-teman yang masih penasaran tentang Jabalom 2022 ikuti terus video ini sampai akhir nanti kita di Lombok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati